Selebgram korban tabrakan kereta api turangga dan kereta api baraya memberikan kondisi mencekam di dalam gerbong kereta. Seorang selebgram sekaligus seleb TikTok turut jadi korban tabrakan kereta api turangga dan kereta api baraya hari ini pada Jumat 5 Januari 2024. Seleb TikTok yang dikenal dengan nama Nof Susanto Alistopi itu mengurai detik-detik mencekam saat kereta yang ia tumpangi mengalami kecelakaan. Diwartakan sebelumnya dua kereta api yakni KA Turangga dan KA Baraya terlibat kecelakaan di wilayah babakan DKA Cicalengka yang berjarak 400 meter dari stasiun Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tabrakan antara dua kereta itu terjadi sekitar pukul 6. Banyak penumpang yang tergencat hingga terduduk di lantai kereta. Situasi kacau setelah tabrakan kereta api membuat kondisi di lapangan begitu mencekam. Seorang selebgram sekaligus selop TikTok dengan nama Nof Susanto Alistopi turun menjadi korban keselakaan kereta api Turangga dan kereta api baraya itu mengungkap apa yang terjadi. Semula selop TikTok dengan jumlah pengikut 329 ribu itu menumpangi kereta tersebut dari arah Surabaya menuju Bandung. Tengah bersantai hingga tiduran di kereta, Nofip tersentak tak kalah kereta yang ditumpangi berhenti mendadak. Di pagi hari, Nofip pun terkejut karena kereta bertabrakan dengan kereta di arah lainnya. Dalam rekaman yang diberikan Nofip, tabak sejumlah penumpang tengah padik. Mereka buru-buru membawa barang-barang berharga yang dibawanya. Ada pula seorang ibu yang padik langsung menggendong bayinya. Saking kacaunya kondisi gerbong, pas jatah tabrakan. Ada penumpang yang terjatuh hingga terduduk di lantai kereta. Atas insiden tabrakan tersebut, Nofip bersyukur karena masih diberikan keselamatan. Warga yang berdekat ke lokasi tabrakan juga turun memberikan kesaksiannya. Perihal kereta api Turangga dan kereta api Baraya yang terlibat keselakaan, pihak kepolisian pun memberi fakta soal kondisi korban. Diunggap Kapolres Tabandung, Kombes Polkus, Waro, Wipowo. Seluruh penumpang kereta api Turangga dipastikan selamat. Adapun korban tewas dalam insiden tersebut berjumlah tiga orang, yakni terdiri dari masinis, asisten masinis, dan pramugara kereta. Dalam unggahan di akun TikToknya, Nofip merekam momen mencegah saat kereta yang ditumpanginya tabrakan dengan kereta api Baraya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.